Pasca Bupati Merangin melakukan pelantikan pejabat, sesuai dengan struktur organisasi tata kerja yang baru. Pemerintah Merangin memiliki 36 satuan kerja perangkat daerah. Namun ternyata masih banyak jabatan yang masih kosong, baik Eselon 2, 3, dan 4. Untuk pejabat Eselon 2 yang masih kosong akan dilakukan lelang jabatan. Sedangkan untuk Eselon 3 dan 4, Bupati mengatakan akan melakukan pelantikan di bulan Januari ini. Bupati mengakui dalam pelantikan kali ini juga masih ada pejabat yang tidak sesuai dengan jabatannya. Untuk itu dalam pelantikan berikutnya, Seraya mengisi jabatan yang kosong, pejabat yang tidak sesuai dengan tempatnya juga akan direvisi. 3 dan 4 masih banyak, yang banyak itu di Jumatan. Kalau di Eselon 3 mungkin sudah mulai terpenuhi. Hanya saja mungkin saya akan mengevaluasi ada beberapa orang yang mungkin tidak pas kompetensinya.